Musa diutus Tuhan Pembacaan diambil dari Kitab Keluaran, bab 2 ayat 23-25, dilanjutkan dengan bab 3 ayat 1-22, dan bab 4 ayat 1-17. Lama sesudah itu, matilah Raja Mesir. Tetapi orang Israel masih mengeluh karena perbudakan, dan mereka berseru-seru. Sehingga teriak mereka minta tolong karena perbudakan itu sampai kepada Allah. Allah mendengar mereka mengerang, lalu ia mengingat kepada perjanjiannya dengan Abraham, Isa, dan Yaakub. Maka Allah melihat orang Israel itu, dan Allah memperhatikan mereka. Adapun Musa, ia biasa mengembalakan kambing domba yitro mertuanya, imam di Midian. Sekali, ketika ia menggiring kambing domba itu keseberang padang gurun, sampailah ia ke Gunung Allah, yakni Gunung Horeb. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Lalu ia melihat, dan tampaklah semak duri itu menyala, tetapi tidak dimakan api. Musa berkata, Baiklah aku menyimpang ke sana untuk memeriksa penglihatan yang hebat itu. Mengapakah tidak terbakar semak duri itu? Ketika dilihat Tuhan bahwa Musa menyimpang untuk memeriksanya, berserulah Allah dari tengah-tengah semak duri itu kepadanya. Musa, Musa, dan ia menjawab, Ya Allah. Lalu ia berfirman, Janganlah datang dekat-dekat, tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus. Lagi ia berfirman, Akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Isa, dan Allah Yaakub. Lalu Musa menutupi mukanya, sebab ia takut memandang Allah. Dan Tuhan berfirman, Aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir. Dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka. Sebab itu, aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya, ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Sekarang, seruan orang Israel telah sampai kepadaku. Juga telah kulihat betapa kerasnya orang Mesir menindas mereka. Jadi sekarang pergilah. Aku mengutus engkau kepada Firaun untuk membawa umatku, orang Israel, keluar dari Mesir. Tetapi Musa berkata kepada Allah, Siapakah aku ini? Maka aku yang akan menghadap Firaun dan membawa orang Israel keluar dari Mesir. Lalu firmannya, Bukankah aku akan menyertai engkau? Inilah tanda bagimu bahwa aku yang mengutus engkau. Apabila engkau telah membawa bangsa itu keluar dari Mesir, maka kamu akan beribadah kepada Allah di gunung ini. Lalu Musa berkata kepada Allah, Tetapi apabila aku mendapatkan orang Israel dan berkata kepada mereka, Allah nenek moyangmu telah mengutus aku kepadamu, dan mereka bertanya kepadaku, Bagaimana tentang namanya? Apakah yang harus ku jawab kepada mereka? Firman Allah kepada Musa, Aku adalah aku. Lagi firmannya, Beginilah kau katakan kepada orang Israel itu, Akulah aku telah mengutus aku kepadamu. Selanjutnya, Berfirmanlah Allah kepada Musa, Beginilah kau katakan kepada orang Israel, Tuhan Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Allah Isa dan Allah Yaakub telah mengutus aku kepadamu. Itulah namaku untuk selama-lamanya, Dan itulah sebutanku turun-temurun. Pergilah, Kumpulkanlah para tua-tua Israel, Dan katakanlah kepada mereka, Tuhan, Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Isa dan Yaakub, Telah menampakkan diri kepadaku, Serta berfirman, Aku sudah mengindahkan kamu, Juga apa yang dilakukan kepadamu di Mesir. Jadi aku telah berfirman, Aku akan menuntun kamu, Keluar dari kesengsaraan di Mesir, Menuju ke negeri orang Kanaan, Orang Het, Orang Amori, Orang Feris, Orang Hewi, Dan orang Yepus, Kesuatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Dan bila mana mereka mendengarkan perkataanmu, Maka engkau harus beserta para tua-tua Israel, Pergi kepada Raja Mesir, Dan kamu harus berkata kepadanya, Tuhan ala orang Ibrani, Telah menemui kami. Oleh sebab itu, Izinkanlah kiranya kami pergi ke padanggurun Tiga hari perjalanan jauhnya, Untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan ala kami. Tetapi aku tahu, Bahwa Raja Mesir tidak akan membiarkan kamu pergi, Kecuali dipaksa oleh tangan yang kuat. Tetapi aku akan mengacungkan tanganku, Dan memukul Mesir dengan segala perbuatan yang ajaib, Yang akan kulakukan di tengah-tengahnya. Sesudah itu, Ia akan membiarkan kamu pergi, Dan aku akan membuat orang Mesir Bermurah hati terhadap bangsa ini, Sehingga apabila kamu pergi, Kamu tidak pergi dengan tangan hampa. Tetapi, Tiap-tiap perempuan harus meminta dari tetangganya Dan dari perempuan yang tinggal di rumahnya, Barang-barang perak dan emas, Dan kain-kain, Yang akan kamu kenakan kepada anak-anakmu lelaki dan perempuan. Demikianlah kamu akan merampasi orang Mesir itu. Lalu sahut Musa, Bagaimana jika mereka tidak percaya kepadaku, Dan tidak mendengarkan perkataanku, Melainkan berkata, Tuhan tidak menampakkan diri kepadamu. Tuhan berfirman kepadanya, Apakah yang di tanganmu itu? Jawab Musa, Tongkat, Firman Tuhan, Lemparkanlah itu ke tanah, Dan ketika dilemparkannya ke tanah, Maka tongkat itu menjadi ular, Sehingga Musa lari meninggalkannya. Tetapi firman Tuhan kepada Musa, Ulurkanlah tanganmu, Dan peganglah ekornya. Musa mengulurkan tangannya, Ditangkapnya ular itu, Lalu menjadi tongkat di tangannya. Supaya mereka percaya bahwa Tuhan, Alah nenek moyang mereka, Alah Abraham, Alah Isa, Dan alah Yaakub, Telah menampakkan diri kepadamu. Lagi firman Tuhan kepadanya, Masukkanlah tanganmu ke dalam bajumu, Dimasukkannya tangannya ke dalam bajunya, Dan setelah ditariknya keluar, Maka tangannya kena kusta, Putih seperti salju. Sesudah itu firmannya, Masukkanlah tanganmu kembali ke dalam bajumu, Musa memasukkan tangannya kembali ke dalam bajunya, Dan setelah ditariknya keluar, Maka tangan itu pulih kembali seperti seluruh badannya. Jika mereka tidak percaya kepadamu, Dan tidak mengindahkan tanda musizat yang pertama, Maka mereka akan percaya kepada tanda musizat yang kedua. Dan jika mereka tidak juga percaya kepada kedua tanda musizat ini, Dan tidak mendengarkan perkataanmu, Maka engkau harus mengambil air dari sungai Nil, Dan harus kau curahkan di tanah yang kering. Lalu air yang kau ambil itu akan menjadi darah di tanah yang kering itu. Lalu kata Musa kepada Tuhan, Ah Tuhan, aku ini tidak pandai bicara, Dahulu pun tidak, Dan sejak engkau berfirman kepada hambamu pun tidak, Sebab aku berat mulut dan berat lidah. Tetapi Tuhan berfirman kepadanya, Siapakah yang membuat lidah manusia? Siapakah yang membuat orang bisu atau tulih? Membuat orang melihat atau buta? Bukankah aku, yakni Tuhan? Oleh sebab itu, pergilah. Aku akan menyertai lidahmu dan mengajar engkau apa yang harus kau katakan. Tetapi Musa berkata, Ah Tuhan, utuslah kiranya siapa saja yang patut kau utus. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap Musa dan ia berfirman, Bukankah di situ ada Harun, orang lewi itu, kakakmu? Aku tahu bahwa ia pandai bicara. Lagi pula, ia telah berangkat menjumpai engkau. Dan apabila ia melihat engkau, Ia akan bersuka cita dalam hatinya. Maka engkau harus berbicara kepadanya Dan menaruh perkataan itu ke dalam mulutnya. Aku akan menyertai lidahmu dan lidahnya Dan mengajarkan kepada kamu apa yang harus kamu lakukan. Ia harus berbicara bagimu kepada bangsa itu. Dengan demikian, ia akan menjadi penyambung lidahmu Dan engkau akan menjadi seperti Allah baginya. Dan bawalah tongkat ini di tanganmu Yang harus kau pakai untuk membuat tanda-tanda muzizat. Demikianlah sabda Tuhan.